Intro Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita Amin Salam sejahtera, salam sehat bagi kita firman Tuhan hari ini Senin 18 Mei 2020 Yaitu dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 Demikian firman Tuhan Jikalau dunia membenci kamu Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Bagi pengikut Yesus nampaknya kenyamanan hidup tidak selamanya akan menjadi bagian dari hidup kita Bahkan sepertinya penderitaan akan terjadi atas hidup kita Penderitaan yang merupakan konsekuensi mengikut Yesus Oleh karena itu jauh sebelumnya Yesus telah mempersiapkan murid-muridnya menghadapi penderitaan Karena mengikut dia Menderita bagi Kristus berarti harus siap dan rela bila dunia membenci dan menolah kita Oleh karena itu janganlah merasa heran jika selama hidup di dunia ini Banyak orang Kristen yang akan mengalami tekanan Perlakuan yang tidak adil Perlakuan yang tidak baik Di tempat dimana kita bekerja Maupun di lingkungan masyarakat Dunia membenci kita Karena nama Yesus Dan karena mereka tidak mengenal Bapak kita Bahkan di akhir zaman ini Banyak orang yang menyangka bahwa menganyai pengikut Kristus Adalah wujud dari ibadah Yohanes 16 ayat 2 Kamu akan dikucilkan Bahkan akan datang saatnya Bagi setiap orang yang membunuh Kamu akan menyangka Bahwa ia berbuat bakti bagi Allah Dengan tantangan yang begitu berat ini Haruskah kita takut Tawar hati Bahkan terbersih niat meninggalkan Kristus Tuhan Yesus berkata Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran Karena merekalah yang empunya kerajaan surga Matius 5 ayat 10 Bahkan Rasul Petrus menguatkan kita Sebab adalah kasih karunia Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung Tetapi jika kamu berbuat baik Dan karena itu kamu harus menderita Maka itu adalah kasih karunia dari Allah 1 Petrus 2 ayat 19 dan ayat 20 Apapun keadaannya kita harus tetap setia Mengiring Kristus sampai akhir hayat kita Sebab kita tidak berjuang sendirian di dunia ini Allah sumber kasih karunia Yang telah memanggil kita dalam Kristus Kepada kemuliaannya yang kekal Akan memperlengkapi Meneguhkan Menguatkan Dan mengokohkan kita Sesudah kita menderita Seketika lamanya Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Yesus Lalu apa yang seharusnya Pengikut Kristus berbuat Ketika kita dibenci Ketika kita dianiaya Dan ditolak oleh dunia ini Yang pertama pahami Itu sebagai kejadian Yang sudah terjadi terlebih dahulu Maksudnya adalah Ketika kita dibenci Kita dianiaya Tidak didengarkan Tidak perlu heran akan hal itu Atau tidak perlu merasa tidak adil Melainkan terima itu Dengan pemahaman Bahwa hal itu Memang haruslah terjadi Karena Yesus juga telah Mengutarakan hal itu Dalam firmanya hari ini Bahwa dunia telah terlebih dahulu Membenci Yesus Maka pengikut-pengikut Yesus Juga akan dibenci oleh dunia ini Jika dibenci dunia Bukanlah kejadian yang luar biasa Menjadikan Melainkan kejadian biasa saja Yang sudah terjadi Sejak zaman dahulu Kedua pahamilah Bahwa sebagai murid Kita harus menderita Bahkan sebagai Anak-anak Tuhan Kita mewarisi penderitaan Yang Bapak kita alami Seorang Bapak yang Merasa bahwa sebentar lagi Ia akan meninggal Kemudian ia mengumpulkan Anaknya yang ada tiga Ia menasehati mereka Ia bertanya Kepada siapa perusahaan Transportasi yang sudah lama Saya geluti ini Anak pertama langsung Tunjuk tangan Ketika ia bertanya Siapa yang akan Melanjutkan usaha konstruksi Menjadi kontraktor Di perusahaan yang sudah lama Ia kembangkan Anak kedua langsung Tunjuk tangan Siapa yang akan Melanjutkan dan Menusahai ladang Dan sawah yang telah Ditanami itu Anak ketiga langsung Tunjuk tangan Tapi ketika Ayahnya bertanya Siapa dari antara kalian Yang akan menjamin Pembayaran Oblikasi Utang Yang diterbitkan dahulu Untuk mengembangkan Dan mempertahankan Usahanya Tidak ada seorang pun Anaknya yang Tunjuk tangan Bahkan siapa diantara kalian Yang akan menjamin Pembayaran Asuransi Dan menjamin Kehidupan ibu kalian ini Mengurusnya dengan Sangat baik Mereka bertiga Diam seribu bahasa Seketika Ayahnya terserar Bahwa anak-anaknya Hanya menginginkan Hartanya Tetapi tidak Mau mewarisi Rasa tanggung jawab Dan bakti Sebagai Anak-anaknya Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kalau Yesus Adalah Bapak kita Maka kita Mewarisi Anugrah Keselamatan Yang diberikan Oleh Yesus Di dalam penyalipannya Dan penderitaannya Di Golgata Dan kebangkitannya Di dalam Di hari yang ketiga Menaklukkan Kegelapan Dan kuasa maut Tetapi juga Pada saat Yang sama Kita Mewarisi Penderitaan Kita Mewarisi Konsekuensi Salib Dari Iman yang Kita percaya Di dalam salib itu Yaitu Saatnya Dunia akan Membenci kita Dunia akan Menganiaya kita Dan iman kita Akan dipertaruhkan Apakah Kita akan Tetap setia Menjadi Para pengikut Yesus Menjadi Murid-murid Yang telah Menerima Pengajaran Dari Yesus Bahkan Menjadi Anak-anak Tuhan Yang mewarisi Keselamatan Di salib Kristus Tetapi juga Sekaligus Pada saat Yang sama Mewarisi Kesukaran Mewarisi Penderitaan Dan mewarisi Perjuangan Hidup Karena setiap Waktu Dunia ini Akan Membenci Kita Yang Ketiga Saudara-saudara Penting Penting Bagi kita Untuk Meneladani Kristus Berdoa Bagi mereka Yang membenci Kita Yesus Sangat Dibenci Dunia ini Meskipun Sebenarnya Ia tidak Melakukan Hal yang Buruk Bagi dunia Malah Ia memberi Makan Yang lapar Dan haus Mendatangi Mereka Yang letih Lesu Menopang Dan Menyembuhkan Yang sakit Memberitakan Kasih Allah Tetapi Realitasnya Adalah Dunia Sangat Membenci Yesus Karena itu Kita Diajak Hari Untuk Meneladani Yesus Meneladani Kristus Yang berdoa Bagi mereka Yang Membenci Dia Mengampuni Mereka Yang Menghakimi Dia Dan Tidak Membalaskan Kejahatan Dengan Kejahatan Yang sama Yesus Telah Teladan Kita Kegelapan Telah Ia Kalahkan Dengan Terang Cahyanya Kebencian Telah Ia Taklukkan Dengan Pengampunannya Maka Terang Cahya Kita Menyinari Kebencian Orang-orang Yang Tidak Mengenal Kristus Dimanapun Mereka Berada Maka Kita Menjadi Terang Menjadi Garam Dimanapun Kita Bekerja Dan Dimanapun Kita Berada Sebagai Murid-murid Yesus Sebagai Anak-anak Tuhan Yang Senantiasa Teguh Menyaksikan Kebangkitan Yesus Amin Kita berdoa Tuhan berkati hidup kami hari ini Lindungi perjalanan hidup kami Jadikanlah kami menjadi anak-anakmu Yang setia Dan teguh dalam iman Meski dunia membenci kami Tempat dimana kami bekerja Tempat dimana kami berdiam Biarlah engkau yang menguatkan iman kami Ketika dunia ini sangat membenci kesaksian tentang Tuhan Biarlah setiap pergumulan hidup kami hari ini Menjadi jalan bagi kami untuk semakin mengenal engkau Engkau Tuhan yang penuh kasih Di dalam nama Yesus Kristus Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia ala Bapak Dan persekutuan roh kudus Yang memberkati kamu sekalian Amin J organised J Rachel Tuhan J Marta Tuhan H Woah Terima kasih.